Dua pasangan, yaitu oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud, dan Pak Anies, Pak Mohamin, antara Pak Prabowo dan Pak Gibran-nya tidak boleh ikut. Yang kedua, menghendaki supaya Pak Gibran-nya saja yang didiskualifikasi, tapi Pak Prabowo-nya dipersilahkan untuk mencari pasangan baru, lalu kemudian di dekat pit persturang tiga pasangan calon seperti yang telah terjadi belum lama ini. Ya, omohon boleh-boleh saja, dan kami juga tentu akan memberikan satu jawaban, tanggapan atas permohonan ini, dan saya kira Mahkamah Konstitusi juga akan menilai argumentasi permohonan, bukti-bukti yang disampaikan, apakah akan... Tim Amin, Tim Ganjar tidak berkutik, melawan Tim. Hukum kosong dua. Mana bisa mungkin, kawan. Ya, kosong satu dengan kosong tiga ini bisa menang. Dari awal saja, dari awal saja, niatnya sudah tidak bagus. Niatnya hanya bisa menjatuhkan. Niatnya hanya bisa iri. Saya bilang ini iri. Tapi coba kalau dia menang. Ya kan, untung dia kalah karena si Pak Irini ngeri, bos. Eh, kita semua ini siapapun boleh jadi pemimpin. Undang-undang dasar atau undang-undang apapun itu, itu bukan sebuah kitab yang tidak bisa dirubah. Itu bisa berubah sesuai dengan zaman. Yang tidak bisa berubah itu hanya kitab suci. Kitab suci agama itu tidak bisa berubah dari awalnya sampai akhir. Tapi kalau yang namanya undang-undang yang buatan manusia, itu bisa dirubah sesuai tuntutan zaman. Nah, di era sekarang ini, butuh kepemimpinan anak muda. Jadi wajar ada sedikit dirubah. Itu, kawan. Jadi hanya orang-orang yang irit, yang tidak senang dengan Mas Gibran. Ini, kawan. Baikkan videonya. Terima kasih telah menonton!